Sebagai seorang selebriti yang berkicimpung di dunia seni peran, maka dituntut untuk selalu bisa memainkan peran dengan berbagai karakter, bukan tidak mungkin akan tumbuh menjadi seorang aktor atau aktris yang diludukan publik. Seperti jumlah artis tanah air ini berhasil mendapatkan julukan sebagai ratu antagonis, karena ketika dipercaya memainkan peran yang demikian itu, dimanfaatkan dengan baik. Bahkan banyak penonton yang dibuat larut dengan karakter yang diperankannya. Lerf Komovs tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut ini beberapa artis yang dijeluki sebagai ratu antagonis. Raya Kohandi Artis dengan tinggi badan 1,68 meter, Raya Kohandi terbilang pada seorang publik figur yang sudah lama berkicimpung di dunia seni peran. Terhitung sejak tahun 2023, dirinya telah terlibat dalam sebuah sinetron yang berjudul inikah rasanya. Dan hingga tahun 2024, Raya masih tetap mengundara di dunia ekting. Dengan beragam judul sinetron yang dibintanginya itu, Raya sukses menghipnotis penonton dengan karakter antagonis yang diperankannya. Bahkan karakter antagonis atau wanita jahat itulah yang sering diperankan oleh pemilik nama lengkap Raya Damayan T Kohandi tersebut. Tak heran jika hal itu melekat pada dirinya dan dapat judulkan pula sebagai ratu antagonis. Eva Anendita Telebreti kelahiran Bandung pada tanggal 15 Agustus 1985 ini, Kat Lainan tak bukan adalah seorang publik figur yang mengawali karirnya sebagai seorang model. Kemudian aktif 38 tahun ini mencoba peruntungan lainnya dengan terjun ke dunia ekting. Ia memulai debutnya lewat sinetron Toyo Millennium pada tahun 2003. Sejak itu namanya mulai dikenal publik dan sering pula mendapat tawaran untuk beradu ekting. Dan yang lebih menarik lagi dirinya setiap kali mendapatkan peran sebagai antagonis. Hal itu membuat bintang titron tertawan hati tersebut mendapat judulkan sebagai ratu antagonis. Diketahui banyak penonton yang dibuat kesal dengan peran yang dimainkan Eva, lantaran berhasil membuat mereka larut dengan karakter jahat yang dimainkan secara totalitas dan profesional. Dinda Kanyadewi Perempuan dengan tinggi badan 1,63 meter, Dinda Kanyadewi merupakan seorang artis yang tetap terlihat menarik di usianya yang terus bertambah. Ia juga menjadi bagian dari artis yang sukses menitik karir di dunia seni beran. Diketahui artis penaman tanah air tersebut sudah mulai berkecimpung di dunia ekting sejak tahun 2005 silam, di mana kala itu dirinya didapuk membintangi sinitron Selain itu, aktis yang didapuk membintangi film Badarauhi di desa penari pada tahun 2024 tersebut juga semakin menambah daftar panjang artis yang mendapat judulkan sebagai ratu antagonis. Jud Mirizka Pemilik nama lengkap Jud Ratu Mirizka termasuk pada seorang artis yang memilih menempuh jalan hijrah setelah dipersunting oleh seorang aktor tampan bernama Roger Danuarta. Terlepas dari semua itu, ibu dua anak ini juga termasuk pada seorang publik figur yang sering menghiasi lahir televisi dengan sejumlah film dan sinitron yang dibintanginya. Salah satu film yang turut membuat namanya makin mudah adalah US Band. Tidak cukup sampah di situ saja, artis dengan tinggi badan 1,7 meter ini juga mendapat julukan sebagai ratu antagonis. Nia Ramadhani Artis berdarah Sunda, Norwegia, dan Belanda merupakan seorang model yang kemudian melebarkan karirnya ke dunia acting. Gayung pun bersambut, Nia berhasil menjadi salah satu aktris yang cukup diperhitungkan. Terlihat artis yang familiar dengan penampilannya yang seksi ini sudah beberapa kali membintangin sinitron dan nyaris semua sinitron yang dibintanginya laris manis di pasaran. Sebut saja ratapan anak tiri merupakan salah satu di antara sinitron yang sempat hits pada masanya. Dan yang lebih menarik lagi, dia juga pandai memainkan berbagai karakter termasuk jadi wanita jahat. Bahkan karena perannya tersebut, Nia sempat dijeluki sebagai ratu antagonis. Namun sayang sekali setelah dipersunting oleh pengusaha kaya raya bernama Anindran Diansyabakri, dia memilih menepi dari dunia hiburan yang telah membesarkan namanya. Terima kasih telah menonton!